Halo sahabat inspirasi news, mantan wasekjen MUI Ustadz Tenggu Zulkarnain turut berduka cita atas meninggalnya Ustadz Mahir Atwai Libi di rutan Baraskrim Polri, Senin 8 Februari 2021 malam. Ustadz Mahir Atwai Libi telah wafat di tahanan polisi sebelum sempat dipindahkan sebagai tahanan jaksa, kata Tenggu Zulkarnain dikutip dari akun twitter pribadinya at Ustadz Tenggu Zulkarnain selasa 9 Februari 2021. Pencerama yang biasa dipanggil Tenggu Zulkarnain mengatakan pihak terkait akan dimintai pertanggung jawaban. Polisi belum menjelaskan, beliau sakit apa dan wafat karena apa secara detail. Di akhirat semuanya akan dijelaskan di pengadilan Allah, Allah Maha Adil, jelas Ustadz Tenggu Zulkarnain. Tenggu Zulkarnain menegaskan semua yang terlibat dalam kasus Ustadz Mahir termasuk pelapor akan disidang di pengadilan Allah. Pengadilan dunia belum sempat digelar, tapi semua pihak yang terlibat kasus Ustadz Mahir baik si pengadu dan lain-lain, semua pasti akan disidang di pengadilan Allah yang Maha Adil. Saat itu bukan hanya bukti fisik, tapi relung hati akan dibuka semuanya, dan semua makhluk akan menyaksikannya, imbuhnya. Ustadz Mahir ditangkap dan ditahan polisi atas laporan menghina Habib Lutfi bin Yahya di media sosial. Tenggu Zulkarnain memohon kepada Habib Lutfi agar memaafkan kesalahan Ustadz Mahir. Sebagai muslim yang ditakdirkan lahir satu provinsi Sumatera Utara dengan Ustadz Mahir, saya memohonkan maaf kepada yang mulia Habib Lutfi atas kesalahan almarhum. Semoga Allah mensejahterakan yang mulia Habib Lutfi dan mengampuni Ustadz Mahir. Al-Fatihah. Amin. Tandasnya. Kadif Umas Polri Irjen Reden Prabowo Argo Iwono mengatakan, Mahir Atwai Libi meninggal dunia di rutan Barasilin Polri pada Senin 8 Februari sekitar pukul 19.00 WIB. Menurut Argo, kasus pelanggaran UU ITE yang menjerat Ustadz Mahir masuk tahap 2 dan sudah diserahkan ke kejaksaan. Namun sebelum proses tahap 2 atau penyerahan para bukti dan tersangka kejaksaan, Mahir mengeluh sakit. Petugas rutan termasuk tim dokter membawa Mahir ke rumah sakit Polri Keramatjati. Setelah diobati dan dinyatakan sembuh, yang bersangkutan dibawa lagi ke rutan Baras Krim, kata Argo. Terima kasih telah menonton!